Intro Shalom saudara-saudara Saya senang sekali bisa kumpul lagi di GBI Icon Sudah satu tahun lebih saya tidak kemari Dan yang terakhir saya kemari Waktu masih di lantai 46 Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi Saya diminta oleh Pak Budi untuk sharing firman Kira-kira tiga bulan lalu Dan saya diberi tema bahwa Preparing for his second coming Kita semua harus menyiapkan diri kita masing-masing Untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Setuju saudara-saudara? Amin ya Tadi pastor message juga sangat jelas sekali Bahwa kita harus menyiapkan diri kita Supaya kita jangan sampai disesatkan Karena di akhir jaman ini Akan banyak nabi-nabi palsu Yang akan menyesatkan kita Kalau kita tidak berhati-hati saudara-saudara Jadi saya senang sekali Waktu saya menerima tema ini Saya bilang ya betul Saya tidak tahu Kapan itu akhir jaman Tapi saya tahu Bahwa kita sudah dekat di akhir jaman Kenapa saudara-saudara Saya tahu bahwa kita ini sudah di awal Akhir jaman Karena yang nomor satu saudara-saudara Di kitab Matius Pasal 24 ayat 6 Tuhan Yesus sudah Memberi warning atau peringatan kepada kita Tuhan Yesus sudah bilang di Matius 24 ayat 6 Bahwa kamu akan mendengar Berita perang Atau perang Atau kabar-kabar ya Yang membuat kita ini takut Dan kalau kita lihat Memang sekarang ini perang di mana-mana Kenapa saya bisa bilang perang ini di mana-mana Karena sekarang ini banyak kali Banyak sekali Orang itu yang diradikalize Atau orang yang menjadi radikal Di mana-mana saudara Di Afrika Di Amerika Di Eropa Bahkan di Asia saudara-saudara Ya kita di Indonesia pun Kita ini seringkali dengar ancaman bom Ancaman akan gereja diserang dan sebagainya Jadi inilah yang namanya perang Atau berita-berita tentang perang Jadi kita sudah memasuki di akhir jaman Kapan akhir jaman itu Saya tidak tahu saudara Yang tahu hanya Allah Bapak saja Jadi kita juga melihat Sekarang manusia makin jahat Kasih menjadi dingin Orang yang beragama pun Seakan-akan beragama Tapi apakah orang itu hidupnya sesuai Dengan buku sucinya atau alkitabnya Atau buku sucinya masing-masing Tidak juga saudara Jadi banyak orang yang seakan-akan beragama Tapi tidak melakukan Perintah daripada agamanya Jadi kita melihat bahwa kasih juga menjadi dingin Sekarang kalau kita lihat ya Bagaimana pedofil dan lain-lain kejahatan itu Makin jahat saudara Jadi kita sebagai pengikut Kristus Harus menyiapkan diri kita Untuk kedatangan Kristus yang kedua kali Setuju saudara-saudara Amin Jadi bagaimana caranya Kita menyiapkan diri kita Kita tahu firman Tuhan Bahwa kita harus membawa jiwa-jiwa Kepada Tuhan Yesus Itu adalah perintah amanat agung dari Tuhan Yesus Tapi kadang-kadang kita Bukannya menjadi berkat Bukan membawa jiwa Kadang-kadang kita membuat orang marah Atau kecewa dengan kita Saya sendiri juga yakin Pasti ada orang yang kadang-kadang Keseimbang atau marah Karena ucapan saya Maupun perbuatan saya Kita mau mempunyai hubungan harmonis Dengan istri Atau pasangan hidup kita Dengan anak-anak kita Tapi kadang-kadang omongan kita Tindakan kita membuat mereka Jadi terluka saudara Kita mau Untuk menjadi encourager Orang yang bisa memberi semangat Motivasi Untuk terus Intim dengan Tuhan Tapi kadang-kadang kita malahan Membuat orang patah semangat saudara Ya saya Ada satu karakter yang Motivator yang sangat saya kagum Mindi Alkitab saudara Namanya Barnabas Kita tahu Waktu di kitab Markus Bahwa ada seorang muda Waktu Yesus ditangkap Di taman Getsemane Yang memakai pakaian lenan Waktu Yesus ditangkap Pemuda ini takut Sehingga akhirnya Bajunya tertinggal Dia lari Dengan telanjang Siapa pemuda itu saudara? Pemuda itu adalah Markus Kalau bahasa Inggrisnya John Mark Kenapa Ini anak muda ini Dari orang yang tadinya Sangat ketakutan Menjadi seorang yang luar biasa Kita tahu Waktu misi Paulus yang pertama kali Dengan Barnabas Paulus mengajak Markus juga Tapi di tengah Misi yang pertama itu Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas Kembali ke Yerusalem Sehingga pada misinya Paulus yang kedua Paulus tidak mau lagi Mengajak Markus Untuk misi Sehingga akhirnya Paulus dan Barnabas Berpisah Paulus misi yang kedua Dengan Silas Barnabas dengan Markus Tapi karena kesabaran Karena Kasihnya Barnabas Maka Markus Menjadi seorang yang luar biasa Bahkan di akhir hidupnya Di kitab Timotius Paulus mengakui Bahwa yang namanya Markus itu sangat berguna Bagi pelayanannya Paulus Dan juga Markus Adalah penulis Kitab Injil Markus Saudara-saudara Kita semua harus menjadi Barnabas-Barnabas Supaya kita bisa Menjadi Membawa jiwa-jiwa Dan membuat orang-orang Yang percaya menjadi dewasa Saudara-saudara Bagaimana Kita bisa menjadi Seperti Barnabas Bagaimana kita bisa Menyiapkan diri kita Untuk Kedatangan Tuhan Yesus Kedua Padahal Saudara-saudara Kita sendiri pun Seringkali Merasa kering Seringkali Kita mau berdoa pun Susah Seringkali Kita mau Apa Mempunyai keinginan Untuk setiap hari Ada Waktu teduh dengan Tuhan Kita juga gagal Bagaimana Saudara-saudara Ya tadi Saya dengar Pesan message Pastor Kita Pak Niko Sangat bagus sekali Kita perlu Untuk melakukan Tiga hal itu Saudara-saudara Jadi Apa yang Saya mau Share hari ini Yang pertama Bagaimana Kita ini Bisa selalu Hidup Intim dengan Tuhan Bagaimana Kita selalu Mempunyai kasih Mula-mula Kepada Tuhan Yang pertama Saudara Adalah Hati Kenapa Hati itu Begitu penting Tuhan Melihat kita Bukan Melihat rupa Bukan melihat Kesuksesan kita Bukan melihat Kekayaan kita Bukan melihat Jabatan kita Tapi Tuhan Melihat Hati kita Kenapa Tuhan Mau melihat Hati kita Karena penting Saudara kita Mengerti Bahwa di Amsal 27 Ayat 19 Amsal 27 Ayat 19 Seperti air Mencerminkan Wajah Demikianlah Hati manusia Mencerminkan Manusia itu Jadi Seperti air Ya dulu Mungkin Tidak ada kaca Ya saudara Jadi orang Kalau mau mengaca Dia melihat ke air Sekarang kita Ada kaca Jadi kaca itu Mencerminkan Wajah kita Dan hati kita Mencerminkan Manusia Seperti apa Kita ini Saudara-saudara Jadi kalau kita Mau menghidupi Kekristenan kita Dengan benar Kita harus bisa Mengubah hati kita Menjadi hati Seperti Kristus Saudara Karena kalau kita Tidak mempunyai hati Yang diubahkan Seperti Kristus Kita tidak akan Bisa mencapai Garis finis Bagaimana caranya Kita bisa Mendapatkan hati Seperti Kristus Sebagai manusia Saudara Itu sulit Untuk mengubah hati kita Ya itu Ada orang Jawa bilang Kalau watuk Itu ada obatnya Watuk itu Batuk Saudara Tapi kalau watak Itu sudah tidak ada obatnya Jadi kalau itu watak Itu tidak ada obatnya Saudara Jadi bagaimana Kita bisa Mengubah hati kita Memang Kalau kita Sebagai manusia Tidak mungkin Kita bisa Mengubah hati kita Hanya Tuhan Yang bisa Mengubah kita Saya bisa Baca Firmanya Di Hezkil Pasal 36 Ayat 26 Saudara-saudara Di Hezkil 36 Ayat 26 Tuhan mengatakan Kamu akan Kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan Menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan Kepadamu Hati yang taat Jadi hati yang taat Itu adalah Dari Tuhan Saudara Kita harus Minta kepada Tuhan Supaya Kita diberi hati yang taat Saudara-saudara Hati ini juga penting Kita tahu Sebagai orang Kristen Kita diberi Roh Kudus Untuk menolong kita Betul tidak? Nah Dimana Roh Kudus itu berdiam? Di ayat 27 Di Hezkil 36 Ayat 27 Tuhan mengatakan Rohku akan Kuberikan Diam di dalam Batinmu Dan aku akan Membuat kamu Hidup menurut Segala ketetapanku Dan tetap Berpegang pada Peraturan-peraturanku Dan melakukannya Jadi roh Kudus pun Itu ada di hati kita Saudara-saudara Jadi itulah Sebabnya Penting sekali Kita itu Harus mempunyai Hati yang diubahkan Tanpa diubahkan Kita akan tetap Tegar tengku Saudara Jadi apa yang harus Kita lakukan Supaya hati kita ini Bisa diganti Oleh Tuhan Menjadi hati yang taat Saudara-saudara Salah satu Covenant Waktu Abraham Dengan Tuhan Adalah Covenant Sunat Kalau kita Disunat Itu Ya Kalau secara fisik Paling satu minggu Sudah selesai itu Saudara-saudara Tapi yang Tuhan Mau Adalah kita Menyunat Hati kita Saudara Firman Tuhan Mengatakan Di ulangan Sepuluh Ayat 16 Sebab itu Sunatlah Hatimu Dan Janganlah Kamu Tegar Tengku Jadi bagian Kita Adalah kita Mau hati kita Disunat Bagian kita Kalau hati kita Disunat Sakit Atau Tidak Saudara Kalau kita Sunat Secara fisik Mungkin Satu minggu Selesai Saudara Tapi kalau Hati kita Disunat Itu berarti Seumur hidup Kita harus Melalui proses Tuhan Seperti tadi Ya Message dari Pastor kita Bahwa Nomor dua Adalah proses Pendewasaan Jadi artinya Sepanjang hidup Kita Kita harus Mau disunat Hati kita Apa sih itu? Sunat itu Sunat hati itu Saudara Hati itu Adalah Keakuan Kita Jadi Aku Semuanya kan Aku Aku Itu adalah Hati kita Makanya Tuhan mengatakan Di Lukas 9 Ayat 23 Bahwa Setiap orang Yang mau Mengikuti Aku Kata Tuhan Ia harus Menyangkal dirinya Dan Memikul salibnya Setiap hari Dan Mengikuti Aku Jadi hati Itu adalah Keakuan kita Saudara Saya Mau memberi Apa Sharing Pengalaman saya Kita Satu keluarga Ya Dari waktu ke waktu Kita ada Mesbah keluarga Atau forum keluarga Dimana kita bisa Sharing firman Suatu hari Saya tanya Ke anak saya Eh Bagaimana Apa Apa yang Papa ini Kurang Yang kalian Mau Papa Bisa berubah Saya sih Pikir Ya I'm a good father Semestinya sih Pujian yang saya dapat Betul gak Saudara Ternyata Anak saya bilang Papa Kamu ini Sombong Kenapa Kok Papa ini Sombong Iya Seringkali Kalau kita Anak-anak ngomong Papa memotong Di tengah jalan Ya benar Juga sih Saudara Kenapa Saya potong Tengah jalan Karena Saya pikir Saya sudah Ngerti Jadi Tidak perlu Menyelesaikan Kalimatnya Saya sudah Tau lah Maksudnya Kamu apa Ternyata Itu Tidak Berkenan Kepada Anak-anak saya Mereka Menganggap Saya ini Sombong Sok tahu Jadi Saya minta Maaf ke Anak saya Tolong Ampuni Papa Papa akan Coba Untuk Berubah Terus Anak saya Ngomong Ada lagi Papa Loh Apa lagi Kan sudah Papa sudah Minta ampun Minta maaf Oh Ada lagi Papa Kalau Saya selesai Ngomong Papa langsung Jawab Kamu mesti Begini Mesti Begini Mesti Begini Loh Apa Salahnya Kan Papa Kasih Advis Oh Salah Pak Saya ini Cuma Mau Papa Mendengarkan Saya Saya Tidak Perlu Advis Papa Jadi Saudara Saya Merasa Sudah Pengalaman Sudah Pinter Jadi Saya Menggurui Anak Saya Memberi Advis Kepada Anak Saya Ternyata Itu Juga Suatu Bentuk Kesombongan Jadi Saya Belajar Dari Anak Saya Bahwa Kalau Mereka Mau Bicara Kita Harus Membuat Mereka Bicara Sampai Selesai Setelah Selesai pun Saya Mesti Tanya Oke You Mau Papa Berbuat Apa Jadi Bukannya Saya Sebagai Papa Yang Ngajarin Anak Tapi Saya Mesti Tanya Anak Saya Maunya Apa Dan Kita Sebagai Orang Tua Kita Inilah Yang Akan Memberikan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Anak Kita Bukan Kita Mengajari Mereka Apa Yang Mereka Butuhkan Yang Kita Berikan Pada Mereka Jadi Ini Benar Suatu Pelajaran Bagi Saya Saudara Karena Apa Kenapa Saya Harus Istilahnya Keakuan Saya Ini Harus Saya Kurangin Supaya Saya Ini Bisa Mendengar Dari Anak Saya Supaya Saya Juga Bisa Belajar Dari Anak Saya Karena Tuhan Juga Mengatakan Di Ephesus 6 Ayat 4 Dan Kamu Bapak Bapak Janganlah Bangkitkan Amarah Di dalam Hati Anak Anak Mu Tetapi Didiklah Mereka Dalam Ajaran Dan Nasihat Tuhan Saudara Saudara Saya Mengerti Kalau Saya Tidak Mendengarkan Anak Saya Tidak Mengerti Kebutuhan Mereka Itu Apa Karena Saya Hanya Tahu Bagaimana Menggurui Mereka Saya Tidak Bisa Mendidik Anak Saya Di Dalam Kebenaran Tuhan Karena Apa Kalau Saya Tidak Mendengarkan Mereka Saya Tidak Tahu Kebutuhan Mereka Apa Dan Mereka Tidak Akan Mempunyai Keberanian Untuk Ngomong Dengan Saya Apa Kebutuhan Mereka Saudara Saudara Bukankah Yang Namanya Anak Anak Ini Sangat Penting Bukankah Kita Mau Anak Anak Kita Menjadi Orang Orang Dewasa Yang Takut Akan Tuhan Yang Cinta Tuhan Kalau Kita Mau Saudara Saudara Ini Adalah Hati Kita Yang Harus Disunat Ini Adalah Harga Yang Kita Harus Bayar Supaya Kita Bisa Tumbuh Dewasa Dan Anak Anak Kita Juga Tumbuh Dewasa Di Dalam Tuhan Yesus Amin Saudara Saudara Jadi Kita Tahu Bahwa Keakuan Itu Sangat Sangat Bahaya Saudara Saya Selalu Bilang Bahwa Amsal Itu Mengatakan Di Amsal 4 Ayat 23 Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Itu Sebabnya Tuhan Bilang Hati Kita Ini Yang Menentukan Kita Ini Akan Hidup Atau Kita Ini Mati Bukan Mati Karena Secara Fisik Tapi Mati Secara Rohani Kenapa Saudara Waktu Kita Ditegor Oleh Roh Kudus Kita Tidak Akan Bertobat Tapi Kalau Hati Kita Sudah Disunat Waktu Kita Berbuat Salah Kita Ditegor Roh Kudus Kita Mau Bertobat Kita Mau Meninggalkan Kesalahan Dan Dosa Kita Kita Mau Berbalik Kepada Tuhan Itulah Sebabnya Tuhan Sudah Mengingatkan Kita Bahwa Kita Harus Menjaga Hati Kita Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Akan Terpancar Kehidupan Saudara Saudara Saya Juga Mau Sharing Saudara Kadang-kadang Hati kita Ini Keakuannya Itu Sangat Kuat Saudara Contoh Saya Di kantor Di kantor Kita sudah Mempunyai Komitmen Bahwa Karena Kita Meng-hire Banyak Orang-orang Profesional Maka Kita Harus Mendengar Pendapat Mereka Kadang-kadang Di dalam Menjalankan Bisnes Kita Saudara Profesional Kita Mempunyai Ide Yang Tidak Sama Dengan Kita Nah Kita Sebagai Atasan Bagaimana Apakah Saya I'm the boss Saya Selalu Benar Apakah Saya Berani Untuk Memberi Kesempatan Kepada Profesional Kita Untuk Menjalankan Ide Mereka Meskipun Kita Tahu Bahwa Itu Juga Mengandung Resiko Nah Dari Sini Saya Belajari Kadang-kadang Apa Yang Kita Pikir Benar Belum Tentu Benar Itulah Sebabnya Kita Harus Bisa Memberi Kesempatan Kepada Orang Lain Saudara Saudara Jadi Penting Hati Yang Mau Diubahkan Ini Adalah Hati Yang Bisa Terus Bersekutu Dan Intim Dengan Tuhan Yang Kedua Saudara Jadi Yang Pertama Bagaimana Kita Bisa Hidup Terus Intim Dan Mempunyai Kasih Mula-mula Hidup Dengan Bahagia Dengan Tuhan Yesus Yang Pertama Adalah Hati Kita Yang Harus Dirubah Yang Nomor Dua Saudara Adalah Mindset Kita Tahu Sekarang Saya Mau Tanya Saudara Saudara Waktu Kita Bangun Pagi Kita Memberi Salam Kepada Pasangan Hidup Kita Atau Kita Mengambil Handphone Kita Mana Yang Dulu Saudara Kebanyakan Kita Bangun Kita Lihat Handphone Dulu Mestinya Hai Good Morning I Love You Tapi Yang Kita Lakukan Kita Ambil Handphone Ada Whatsapp Masuk Ada Email Masuk Jadi Saudara Saudara Mindset Kita Ini Sedang Diserang Oleh Dunia Luar Biasa Dan Dunia Menawarkan Sesuatu Yang Begitu Atraktif Dunia Menawarkan Sesuatu Yang Begitu Menarik Sehingga Kita Dengan Mudah Akan Ditarik Saya Sering Lihat Suami Istri Makan Di Restoran Berdua Bukannya Ngobrol Saudara Tapi Masing-masing Main Handphone Saya Bilang Istri Saya Ngapain Buang-buang Makan Di Rumah Benar Kalau Makan Di Restoran Berdua Pasangan Suami Istri Harus Dilakukan Banyak Komunikasi Betul Tidak Tapi Karena Begitu Menariknya Yang Namanya Social Media Kita Jadi Mengabaikan Pasangan Kita Saudara Saudara Berapa Banyak Dari Orang-orang Dewasa Maupun Anak-anak Yang Terikat Oleh Internet Games Yang Terikat Oleh Mesin Xbox Dan Sebagainya Saudara Berapa Banyak Dari Kita Yang Nilai-nilai Kita Terpengaruhi Oleh Sinetron Oleh Bioskop Ini Bahaya Saudara Sehingga Kita Pikiran Kita Bukan Memikirkan Hal-hal Yang Mulia Yang Sesuai Firman Tapi Pikiran Kita Akan Dikuasai Untuk Memikirkan Hal-hal Duniawi Saudara Padahal Tuhan 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 Sudah Memberi Peringatan Kepada Kita 2000 Tahun Yang Lalu Saudara Waktu Kitab Roma Ditulis Oleh Paulus Di Roma Pasal 12 Ayat 2 Firman Mengatakan Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Jadi Tuhan Yesus Sudah Tahu Makin Hari Makin Banyak Sosial Media Maupun Smartphone Yang Akan Mengganggu Pikiran Kita Tapi Kalau Kita Memfokuskan Pikiran Kita Kepada Tuhan Memfokuskan Pikiran Kita Kepada Firman Tuhan Tidak Akan Mudah Kita Ditarik Oleh Dunia Ini Saudara Saudara Ini Kalau Bahasa Indonesianya Pembaharuan Budimu Tapi Kalau Inggrisnya Itu Jelas Renewing Of Your Mind Jadi Mindset Kita Ini Harus Diperbarui Diselaraskan Dengan Firman Tuhan Saudara Jadi Supaya Apa Supaya Kalau Kita Melihat Kejadian Kejadian Kita Bukan Melihat Dengan Kacamata Kita Bukan Dengan Value Kita Tapi Kita Akan Melihat Dengan Kacamata Tuhan Dengan Value Tuhan Yang Adalah Kebenaran Saudara Saudara Kita Lihat Contoh Waktu Kita Melihat Salomo Bagaimana Begitu Hikmatnya Salomo Begitu Diberkatinya Salomo Tapi Dia Akhirnya Jatuh Kenapa Dia Jatuh Saudara Kalau Kita Baca Pengkotbah Bahwa Salomo Itu Sudah Mencoba Semua Hal Yang Ada Di Bawah Matahari Saya Tidak Ngerti Semua Hal Itu Apa Tapi Yang Saya Tahu Istrinya Itu Seribu Saudara Jadi Semua Yang Di Bawah Matahari Dia Bila Pernah Nyoba Kita Pernah Mencoba Semua Di Bawah Matahari Saya Dia Sudah Mencoba Semua Yang Dibat Matahari Akhirnya Apa Pikiran Dia Ketarik Oleh Dunia Tapi Puji Tuhan Setelah Dia Tua Dia Menyadari Bahwa Semua Ini Adalah Tanpa Tuhan Adalah Sia Sia Saudara Tapi Kalau Kita Melihat Yusuf Bagaimana Dia Itu Dari Kecil Sudah Dijual Oleh Saudara Saudaranya Menjadi Budak Bagaimana Dia Dipotifar Pun Dia Juga Di Fitnah Bagaimana Di Penjara Pun Dia Juga Dilupakan Oleh Juru Minumnya Firaun Tapi Karena Dia Tetap Mengikuti Tuhan Tetap Bersyukur Kepada Tuhan Tetap Pikirannya Tertuju Kepada Tuhan Waktu Dia Diangkat Menjadi Orang Nomor Dua Di Mesir Dia Menjadi Berkat Bahkan Waktu Saudara Saudaranya Tahu Dia Takut Wah Ini Adik Kita Yang Dulu Kita Jual Sebagai Buddha Yusuf Bila Jangan Khawatir Karena Tuhan Ini Semua Rencana Tuhan Bahwa Tuhan Mengirim Dia Ke Mesir Melalui Saudara Saudaranya Yang Ingin Berbuat Jahat Tapi Tuhan Alihkan Sehingga Dia Menjadi Seorang Yang Berkuasa Yang Menyelamatkan Keluarganya Pada Waktu Musim Kelaparan Saudara Jadi Kalau Kita Mindset Kita Dirubah Saudara Saya Yakin Kita Akan Luar Biasa Saudara Saya Selalu Bilang Kita Kan Mau I Want Happiness Siapa Disini Yang Tidak Suka Happiness Saya Rasa Semua Suka Happiness I Want Happiness Itu Adalah Goal Daripada Kita Semua Tapi Apakah Kita Pernah Tercapai Happiness Yang Kita Inginkan Saya Yakin Tidak Mudah Saudara Makin Kita Kejar Happiness Makin Jauh Makin Terbang Menjauh Happiness Kenapa Saudara Karena I Want Happiness I I Itu Adalah Aku Keakuan Saya Want Jadi Keakuan Itu Adalah Hati Want Atau Mau Kemauan Itu Adalah Desire Kita Mindset Kita Pikiran Kita Saya Mau Happy Saya Mau Kaya Saya Mau Sukses Saya Mau Berkuasa Pikiran Kita Saudara Kalau Kita I Want Happiness Kita Tidak Akan Bisa Mencapai Tapi Kalau Hati Kita Diubah Keakuan Kita Diserahkan Kepada Tuhan Yesus Sehingga Aku Makin Hari Makin Kecil Dan Tuhan Yesus Di Dalam Hidupku Makin Hari Makin Besar And Want Kita Serahkan Kepada Tuhan Bukan Saya Yang Mau Tapi Apa Kehendak Tuhan Di Dalam Kehidupan Saya Yang Saya Harus Lakukan Kalau Kita Lakukan Itu Saudara Maka Kita Akan Mendapatkan Yang Tadi Happiness Jadi Saudara Saudara Kalau Kita Bisa Menyerahkan Keakuan Kita Pada Tuhan Kemauan Kita Sendiri Yang Selfish Yang Egois Kepada Tuhan Pasti Kita Akan Mendapatkan Happiness Firmannya Tuhan Ada Saudara Di Filipi 4 Filipi Pasal 4 Ayat 7 Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiranmu Dalam Kristus Yesus Amin Saudara Jadi Kalau Kita Menyerahkan Keakuan Kita Kepada Tuhan Keinginan Kita Desair Kita Kepada Tuhan Supaya Kita Dapat Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Dalam Kehidupan Kita Maka Kita Akan Mendapatkan The True Happiness Kita Akan Mendapatkan Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Kita Di Dalam Kristus Yesus Amin Saudara Saudara Jadi Yang Pertama Jadi Kita Harus Bisa Hati Kita Diubahkan Diubahkan Oleh Tuhan Bagian Kita Apa Kita Harus Mau Hati Kita Disunat Kita Harus Mau Menjalankan Proses Pendewasaan Supaya Kita Bisa Mempunyai Iman Yang Kuat Dan Iman Yang Tidak Tergoyahkan Kepada Tuhan Yesus Yang Yang Kedua Saudara Adalah Pikiran Kita Harus Memenuhi Pikiran Kita Dengan Firman Tuhan Supaya Jangan Sampai Pikiran Kita Ini Ditarik Oleh Dunia Dan Dipenuhi Oleh Pikiran Dunia Saudara Saudara Supaya Apa Supaya Kita Bisa Mendapatkan Damai Sejahtera Tuhan Yang Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Kita Yang Ketiga Saudara Apa Yang Kita Harus Lakukan Supaya Kita Bisa Selalu Dekat Dengan Tuhan Menyiapkan Diri Kita Sehingga Waktu Kedatangan Tuhan Kita Sudah Siap Diangkat Ke Surga Bersama Dengan Tuhan Yang Ketiga Adalah Work Humbly With God Apa Si Work Humbly With God Kita Tahu Bahwa Kita Setiap Hari Kumpul Dengan Keluarga Kita Kita Setiap Hari Kumpul Dengan Orang Orang Di Sekitar Kita Saudara Saudara Jadi Kita Melihat Apakah Kita Bisa Work Humbly Dengan Keluarga Kita Apakah Kita Bisa Work Humbly Dengan Anak Anak Kita Jadi Bagaimana Caranya Kita Apakah Kita Ini Sudah Mengutamakan Kepentingan Orang Lain Apakah Kita Ini Sudah Menghargai Orang Lain Apakah Kita Ini Sudah Lebih Banyak Mendengar Daripada Mengomentarin Atau Menggurui Orang Lain Apakah Kita Ini Sudah Kalau Ada Ada Orang Yang Putus Asa Kita Memberi Encouragement Apakah Kita Ini Adalah Orang Yang Lebih Suka Menghakimin Orang Yang Lagi Susah Saudara Jadi Penting Sekali Saya Percaya Kalau Kita Bisa Work Humbly Dengan Manusia Kita Pasti Bisa Work Humbly Dengan Tuhan Kenapa Saudara Saudara Karena Kalau Kita Tidak Bisa Menghargai Tidak Bisa Mengasihi Orang Orang Yang Kita Lihat Bagaimana Kita Bisa Mengasihi Tuhan Yang Kita Tidak Lihat Saudara Saya Selalu Bilang Saya Pernah Pak Budi Dan Bu Cingki Juga Tahu Saya Dan Istri Saya Pernah Mengalami Proses Dimana Suatu Saat Hubungan Kita Kurang Baik Kita Sering Saling Menyalahkan Sehingga Hidup Ini Rasanya Waduh Berat Sekali Saudara Saya Doa Sama Tuhan Tuhan Gimana Caranya Saya Ini Tidak Kuat Kalau Begini Terus Kita Waktu Itu Ada Sesi Sama Pak Budi Sampai Akhirnya Suatu Hari Waktu Saya Berdoa Sendirian Sudah Merasa Berat Sekali Tuhan Tuhan Hanya Bilang Haryanto Bagaimana Saya Mengasihi Kamu Waktu Tuhan Ngomong Begitu Saudara Saya Nangis Ya Ya Tuhan Saya Tahu Saya Sering Menyakiti Hati Tuhan Tapi Tuhan Tidak Pernah Give up On Me Saya Sering Jatuh Bangun Tapi Tuhan Selalu Mau Mengangkat Saya Kembali Dan Tuhan Mengasihi Saya Apa Adanya Dengan Segala Kelemahan Saya Tuhan Tetap Mengasihi Saya Waktu Itu Saya Mengerti Saudara Bahwa Saya Harus Bisa Menerima Semua Orang Pasangan Hidup Anak Anak Semua Orang Orang Sekitar Kita Adalah Seperti Mereka Apa Adanya Dengan Segala Kekuatan Dan Kelemahan Mereka Dan Luar Biasa Saudara Saudara Waktu Saya Menerima Itu Wah Saya Dapat Suka Rasa Beban Yang Tadi Rasanya Berat Bertonton Menghimpit Hati Saya Tiba-tiba Terangkat Jadi Hubungan Kita Sebagai Suami Istri Jadi Dipulihkan Tuhan Jadi Sangat Manis Jadi Saya Percaya Sekarang Saya Percaya Surga Tidak Perlu Menunggu Sampai Kita Mati Atau Kita Dijemput Oleh Tuhan Di Kedatangan Yang kedua Kali Saudara Saudara Sebenarnya Surga Itu Ada Di Dunia Ini Kalau Kita Bersama Dengan Tuhan Kalau Kita Mau Setia Dan Taat Kepada Tuhan Setia Dan Taat Bukan Berarti Kita Tidak Pernah Berdosa Saudara Kita Bisa Berdosa Kita Bisa Jatuh Tapi Waktu Kita Jatuh Kita Ditegorokudus Kita Bisa Segera Bertobat Kita Bisa Segera Berbalik Dan Menerima Kebenaran Tuhan Lagi Itulah Sebabnya Saudara Saudara Penting Kita Harus Mau Hati Kita Diubahkan Oleh Tuhan Tapi Bagian Kita Kita Harus Bersedia Hati Kita Disunat Supaya Kita Bisa Diproses Tuhan Menuju Kedewasaan Bersama Dengan Tuhan Yang Kedua Saudara Bahwa Kita Harus Renewing Our Mindset Merubah Mindset Kita Penuhi Pikiran Kita Dengan Firman Tuhan Supaya Kita Tidak Gampang Ditarik Oleh Pikiran -Pikiran Dunia Dan Yang Ketiga Saudara Kita Harus Bisa Work Humbly Dengan Tuhan Karena Kalau Kita Work Humbly Dengan Manusia Kita Pasti Bisa Work Humbly Dengan Tuhan Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Work Humbly Dengan Manusia Kita Tidak Bisa Menerima Pasangan Hidup Kita Anak Kita Atau Orang-orang Kita Seperti Apa Adanya Kita Juga Tidak Bisa Work Humbly Dengan Tuhan Saudara Saya Mungkin Ada Satu Juga Kesaksian Saya Pernah Sharing Sama Satu Pendeta Bukan Pendeta Terkenal Tapi Luar Biasa Pendeta Ini Pengertian Mengenai Firman Pendeta Ini Ngomong Sama Saya Haryanto Saya Tidak Takut Kotbah Di Depan Billy Graham Saya Tidak Takut Kotbah Di Depan Pendeta Yang Besar Tapi Saya Grogi Kalau Saya Kotbah Di Depan Istri Saya Tanya Kenapa Ya Karena Kalau Saya Kotbahnya Tidak Sesuai Dengan Kelakuan Saya Di Rumah Saya Pula Pasti Lalu Munafik Nih Omongan Lu Perbuatan Lu Kok Berbeda Jadi Hari Ini Puji Tuhan Saudara Istri Saya Ada Anak Saya Ada Mantu Saya Ada Juga Calon Mantu Saya Juga Ada Jadi Nanti Saya Pulang Hati Saya Pikiran Saya Sudah Siap Kalau Perlu Dikoreksi Biarkan Dikoreksi Saudara Saudara Jadi Kembali Lagi Saudara Waktu Kedatangan Tuhan Yesus Yang Kedua Sudah Dekat Siap Tidak Siap Tuhan Yesus Pasti Datang Yang Kedua Kalinya The Choice Is Our Pilihan Ada Di Tangan Kita Maukah Kita Menyiapkan Diri Kita Masing Masing Supaya Waktu Tuhan Yesus Datang Yang kedua Kalinya Kita Jangan Sampai Gagal Tapi Kita Akan Dijemput Di Awan Awan Kita Akan Ikut Rapture Sehingga Sehingga Bisa Ikut Untuk Memerentah Di Kerajaan Seribu Tahun Bersama Tuhan Yesus Mau Saudara Saudara Ya Amin Jadi Apa Tiga hal Tadi itu Nomor Satu Kita Harus Mau Hati Kita Diubah Jadi Tuhan Mau Bagian Kita Adalah Hati Kita Harus Diproses Supaya Mencapai Kedewasaan Yang Kedua Mindset Kita Supaya Pikiran Kita Diisi Oleh Firman Kewasai Oleh Pikiran Dunia Dan Yang Ketiga Kita Harus Bisa Work Humbly Dengan Orang Orang Di Sekitar Kita Supaya Apa Supaya Kita Bisa Work Humbly Dengan Tuhan Dan Saya Percaya Saudara Kita Akan Mengalami Kehidupan Yang Luar Biasa Dalam Segala Hal Damai Sejahtera Suka Cita Tuhan Dan Kesuksesan Yang Dari Tuhan Akan Melimpah Dalam Kehidupan Amin Saudara Mari Kita Satukan Hati Kita Berdoa Bapak Yang Ada Surga Ambamu Sudah Menyampaikan Firman Ya Tuhan Sekarang Bekerjalah Engkau Ya Roh Kudus Beri Pengertian Kepada Setiap Kami Beri Kemampuan Kepada Setiap Kami Supaya Kami Dapat Hidup Di Dalam Kebenaran Supaya Hati Kami Mempunyai Hati Yang Seperti Kristus Kami Mempunyai Pikiran Yang Seperti Pikiran Kristus Dan Kita Bisa Walk Humbly Kita Bisa Berjalan Dengan Rendah Hati Sepanjang Hidup Kita Dengan Engkau Ya Tuhan Supaya Kehidupan Kami Menyenangkan Hatimu Kehidupan Kami Dapat Engkau Pakai Untuk Kemuliaan Namamu Dan Setiap Kami Dapat Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Membawa Jiwa-jiwa Kepada Engkau Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Dan Kami Juga Percaya Apapun Yang Dibutuhkan Oleh Setiap Umat Yang Hadir Hari Ini Tuhan Engkau Yang Memenuhinya Bahkan Engkau Yang Memberikannya Berlimpah-limpah Yang Melampaui Segala Akal Dan Pikiran Kita Di Dalam Yesus Kristus Terima Kasih Ya Bapak Kami Serahkan Seluruh Kehidupan Kami Kedalam Tanganmu Supaya Hanya Kehendak Dan Rencanamu Saja Yang Dikenapi Dalam Kehidupan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Semua Yang Telah Menerima Berkat Tuhan Ucapkan Amin